Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke walaian youtube channel saya kali ini saya akan membuat bubur jagung ya teman-teman semua perpaduan dari jagung yang manis santan yang gurih dan juga susu yang creamy membuat rasa yang semakin nikmat dan juga lezat cocok banget disajikan di acara keluarga ya teman-teman seperti arisan pengajian dan juga acara kumpul-kumpul keluarga nah untuk step awalnya saya memakai 4 buah jagung disini saya memakai dulu 2 buah jagung untuk saya haluskan dengan menggunakan chopper ya teman-teman semua ini 2 buah jagung yang sudah saya pipil dan saya akan masukkan ke dalam chopper nah setelah masuk ke dalam chopper nanti kita akan tambahkan sedikit air ya teman-teman semua untuk mempermudah dia halus kita masukkan sampai dengan jagungnya habis lalu kita tambahkan air secukupnya lalu kita blender atau kita chopper ya teman-teman semua nah setelah kita haluskan seperti ini kita sisihkan dulu dan kita panaskan air saya ini panaskan air nanti sebanyak 1000 mili ya teman-teman ini dia tekstur dari jagung yang sudah kita chopper nah ini jagungnya nah ini air yang sudah saya panaskan sampai mendidih sebanyak 1 liter atau 1000 mili lalu saya tambahkan dengan 1 simpul daun pandan yang sudah kita ikat lalu kita masukkan jagung yang kita pipil ya tapi tidak kita haluskan tadi sebanyak 2 buah kita aduk rata kita aduk rata kita tutup dan kita biarkan sampai dengan jagungnya matang ya teman-teman semua kita tutup rata nah setelah ditutup dia akan mendidih seperti ini itu jangan lupa juga kita aduk terus ya teman-teman semua tuh sambil nanti kita icipin apakah kacangnya sudah masak atau belum kita seperti itu ya teman-teman kita aduk-aduk rata nah ini jagungnya teman-teman dia nyerutnya agak dalam ya supaya nanti kalau dimakan tuh ada teksturnya klutus-klutus gitu ya nah setelah dia dirasa matang lalu kita masukkan chopperan dari jagungnya tadi ke dalam buburnya kita masukkan dan kita aduk rata dan kita tutup sampai dengan jagungnya itu matang ya teman-teman semua kita aduk rata kita tutup nah ini jagungnya sudah mulai mendidih ya teman-teman semua kita tambahkan gula pasir secukupnya gula pasirnya tergantung selera teman-teman ya kalau suka manis bisa ditambah ga banyak atau kurang manis bisa disesuaikan dengan selera teman-teman semua kita aduk rata nah setelah itu kita tutup lagi dan biarkan sampai dengan dia mendidih setelah dia mendidih seperti ini kita masukkan saya tambahkan santan kara ya teman-teman atau santan instan sebanyak yang 200 ml jadi santannya itu untuk nambah rasa gurih ya teman-teman nambah rasa gurihnya kita masukkan santannya sebanyak 200 ml kita aduk-aduk rata dan kita diamkan dulu ya teman-teman semua jangan sampai nanti santannya itu pecah jadi harus kita aduk terus nah setelah itu kita bisa menambahkan setengah kaleng susu kental manis untuk menambah cita rasa creamy dalam bubur jagung kita kita masukkan ini semakin banyak semakin creamy ya teman-teman semua bisa juga ditambahkan santannya lebih banyak supaya makin gurih jadi perpaduan santan dan juga perpaduan dari susu itu pas banget sih teman-teman gurih dan juga creamy kita aduk-aduk rata kita nanti kita rasain dulu apakah manisnya sudah pas atau belum kalau kurang manis bisa ditambahkan gula nah setelah itu kita bisa menambahkan sedikit pewarna kuning muda ya teman-teman semua tapi kalau teman-teman nggak punya pewarna bisa aja di skip nah jadi warnanya lebih ngejreng lebih hidup ya teman-teman semua dan kita biarkan sampai mendidih kita aduk-aduk nah setelah itu kita siapkan 2 sendok tepung maizena yang sudah kita cairkan dengan menggunakan air tujuannya untuk mengentalkan bubur jagung tersebut kita aduk dulu kita aduk-aduk rata nah setelah dia matang seperti ini jangan lupa kita siapkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah kita cairkan dengan menggunakan air kita aduk-aduk rata nah pada set dia mendidih seperti ini langsung kita siram dengan menggunakan cairan tepung maizena dan juga air tadi ya teman-teman semua tergantung teman-teman mau sekental apa nanti bisa disesuaikan dengan selera teman-teman semua ini saya masukkan sedikit demi sedikit saya rasa kempelnya sudah cukup jadi saya sudahi penuangan dari adonan maizena tadi kita aduk-aduk rata nah ini sangat mantap ya teman-teman semua wow ini wanginya sudah kemana-mana wangi jagung wangi susu wangi santan wangi pandan nah setelah matang kita siap sajikan di atas mangkok seperti ini ini aja sudah enak ya teman-teman kalau saya dikasih jagung pipil ini untuk estetika dalam penyajian saja tidak mengurangi rasa juga jadi bisa ditaburi lagi dengan jagung rebus yang sudah dipipil seperti yang tadi ini saya sudah cuci tangan ya teman-teman semua kita masukkan lalu bisa kita tambahkan juga dengan keju parut ya teman-teman keju sedar parut yang bikin rasanya semakin gurih keju yang kita tata di pinggirnya kalau teman-teman mau makan sendiri tinggal diparut aja di atasnya juga gak apa-apa gak masalah gak mengurangi rasa ya teman-teman semua oke seperti itu nah disini saya juga ada bubur mutiara ya pernah saya bikin ada di kulkas masih dan rasanya juga masih enak jadi saya padupadakan aja dengan bubur jagungnya ini nah ini juga enak banget rasanya juga pas ya teman-teman dicabur dengan bubur mutiara kita kasih garnish dengan menggunakan daun pandan yang sudah saya potong nah bagi teman-teman semua jangan lupa ya untuk di like di komen di subscribe dan jangan lupa juga di bunyi ke lonceng notifikasinya karena akan ada video yang saya upload di channel youtube ini nah ini nah ini penampakan dari bubur jagungnya teman-teman semua ini cocok banget ya disajikan untuk acara keluarga di rumah dan untuk acara-acara di kantor juga bisa nah bagi teman-teman semua sekali lagi jangan lupa ya untuk di like di komen di subscribe dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video-video yang saya upload di channel youtube ini terima kasih sudah mampir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh